Sejumlah anggota DPRD Nunukan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke proyek pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang dibangun di desa Mansapa Nunukan Selatan pada Kamis 29 Juli. Sidak berkaitan dengan dugaan mangkretnya proyek yang dijanjikan sudah harus beroperasi pada 2019 lalu. Nyatanya hingga kini, proyek tersebut bahkan baru terlihat tiang panjangnya saja di lokasi. Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanudin mengatakan hasil sidak terungkap sejumlah kendala yang dihadapi kontraktor dan juga pihak PT PLN itu sendiri imbas dari kondisi pandemi COVID-19 menjadi jawaban klasik yang disampaikan. Meski begitu, pihak yang bertanggung jawab berkomitmen proyek tersebut akan terus berlanjut. Memang kendala yang sempat didiskusikan, ditanggapi Burhanudin masih masuk di akal. Karena dalam kondisi pandemi sejak tahun 2020 lalu, tak dipungkiri juga jika persoalan ekonomi, bahkan persoalan apapun terkena imbas pandemi. Padahal, pembangunan PLTMG di Mansapan tersebut merupakan harapan besar warga. Sebab daya listrik yang akan dihasilkan dari pembangunan PLTMG itu dua kali lipat besarnya dibandingkan dengan daya listrik yang ada di Nunukan. Untuk tindak lanjut sidak, Burhanudin berjanji akan terus melakukan pemantauan proyek tersebut. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak PT PLN yang ada di balik papan. Burhanudin berharap proyek tersebut akan segera dikerjakan dan segera tuntas. Pembangunan di tempat ini memang sedikit ada kendala karena persoalan COVID-19. Tetapi mereka tetap optimis bahwa program ini akan terus berlanjut. Dan dari sisi harapan masyarakat, dan ini merupakan harapan yang sangat besar. Karena pembangunan ini dua kali lipat besarnya dibanding yang ada sekarang di Sebau. Ternyata mereka juga masih tetap bekerja, bahkan sudah ada informasi alat beratnya sudah masuk. Kita tetap semangat, tetap optimis, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tindak lanjut yang diambil setelah ini nanti? Ya mungkin, yang pertama kami mungkin akan terus memantau ini. Kemudian yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan pihak manajemen yang ada di balik papan. Untuk kemudian mempresur bahwa jangan sampai kemudian ini dinomor duakan. Riko Aditya melaporkan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.